Tim Gabungan Kepolisian, TNI, dan Satpol PPK Bupaten Siak pada Senin Malam berhasil mengamankan puluhan pelajar SMA-SMK Sederajat di Siak yang melakukan aksi konvoy jalanan dan berkumpul di beberapa lokasi Siak-Mempura seperti di Jembatan Tengku Agung Sultanah Letifah dan Gedung Daerah Siak. Puluhan pelajar yang terjaring razia tersebut menggunakan pakaian sekolah yang telah dicoret-coret untuk merayakan kelulusan yang telah diumumkan secara online. Puluhan pelajar tersebut diberikan arahan atau himbawan dan teguran dari Kapolsek Siak, Kompol Martoharahab, dan Kasat Sabara Polresiak, Indra Sakti di Polsek Siak untuk tidak melakukan konvoy dan merayakan kelulusan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami tim patroli Satuan Polisian Meraja mendapat laporan dari WA, terutama dari masyarakat, dengan adanya anak-anak sekolah, aksi coret-coret dengan kelulusan sekolah masing-masing. Dengan adanya laporan itu, kami bergerak untuk menindak di lapangan bahwa memang ada terjadi di lapangan. Anak-anak tersebut berkeliaran. Jam berapa? Laporan kita tadi masuk jam 8, 20.00. Berapa orang yang diamankan? Untuk sekarang data kita yang dari Kapolsek itu sekitar 20 orang. Apa ini bang, himbawan apa-apa? Himbawan kita sebagai pendugas satuan pribadi lebih baik dengan adanya penulisan ini lebih baik di rumah saja, tidak berkeliaran, karena situasi sekarang ini ada pandemi COVID-19, di mana kita harus di rumah saja, tidak boleh berkeliaran. Dengan imban bupati, buat disiap, jam 21.00 ke atas tidak boleh berkeliaran di luar rumah. Tadi waktu lokasi anak-anak masih melakukan aksi coret-coret ya? Di lapangan aksinya tidak, cuma dia berkumpul, berkeliaran di jalan-jalan. Kebetulan tadi di gedung daerah, saya kumpul situ. Di gedung daerah, di gedung daerah, di gedung daerah, di gedung daerah. Terus di kampung Balaik, bagaimana? Kampung Sugimampura. Sugimampura. Sugimampura, ya. Jadi dua lokasi itu saja, Pak? Dua lokasi. Tidak tahu, dari sekolah mana, kira-kira? Tadi di data ada dari Kutugasit, dan ada dari Bunga Raya ada juga, dari Bunga Raya ada juga. Beberapa pelajar tersebut masing-masing membuat surat pernyataan dan diperbolehkan pulang setelah dicempur orang tua atau keluarga. Tim Liputan melaporkan. Selamat menikmati.